Kita pekerik informasi pertama, saudara, sejak memasuki masa kampanye pemilu dari 23 September 2019, alat peraga kampanye calon legislatif baik DPRK, DPRA maupun DPR RI di pusat kota Banda Aceh mulai bertebaran di pohon, tiang listrik, dan tempat terlarang lainnya yang sangat mengganggu terhadap wajah dan keindahan kota. Pemasangan alat peraga kampanye di tiang lampu taman sepanjang jalan di pusat kota Banda Aceh menjadi tren baru. Bahkan, untuk menghindari pelanggaran dalam aturan pemilu yang ditetapkan oleh KIP dan Panwaslu, para caleg hanya memasang foto diri tanpa menggunakan lambang partai dan nomor urut pemilihan. Meski hanya mencantumkan foto di sepanduk tanpa nomor urut, logo partai, serta visi misi kampanye caleg di sepanduk yang dipasang di tiang lampu taman jalan kota itu, termasuk pelanggaran dalam berkampanye, karena memenuhi unsur pencitraan diri di ruang publik. Ketua KIP Kota Banda Aceh menyebutkan, tak hanya melanggar aturan alat peraga kampanye, pemasangan sepanduk di tiang lampu jalan pusat kota juga dinilai telah melanggar etika dan estetika bagi calon legislatif itu, sehingga diminta harus segera ditertibkan oleh Panwasli dan Satpol PP. Pernyataan berbeda justru disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Panwasli Kota Banda Aceh. Pemasangan sepanduk caleg di tiang listrik justru dianggap tidak melanggar, dengan alasan karena tidak mencantumkan nomor urut dan logo partai, namun secara estetika tetap melanggar karena tiang listrik bukan tempat pasang alat peraga kampanye. Dibuat foto-foto seperti itu, itu kan sebenarnya citra diri, jadi itu sudah memenuhi unsur kampanye, itu juga tidak boleh, apalagi itu juga menurut saya itu akan bertentangan dengan aturan pemerintah Kota Banda Aceh, itu kan memang bukan tempat pemasangan sepanduk atau reklama. Nah kita melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh, walaupun itu ada KPTSP-nya ternyata itu melanggar estetika, secara ini tidak elok dipandang mata, walaupun dia tidak melakukan pelanggaran, tapi hasil koordinasi itu mungkin nanti akan ditertibkan secara perwa. Masih banyak caleg-caleg yang memasang alat peraga kampanye itu di pohon, bahkan dengan menancapkannya dengan paku. Belum lagi yang kita lihat masih ada alat peraga kampanye yang diikat, di pagar-pagar, kemudian di tempat-tempat yang memang saya pikir itu adalah tempat publik. Semerautnya Kota Banda Aceh dari alat peraga kampanye caleg yang memasang sepanduk di tiang listrik, pohon, dan tempat terlarang lainnya dinilai akibat lemahnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan dan Panuasli Kota Banda Aceh terhadap aturan alat peraga kampanye.